Bab 1767 Biarkan Dia Lari Saat ini, dua sosok muncul di kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berkulit putih, disusul oleh seorang pemuda tampan berbaju hitam. Yang satu berkulit putih, yang lain berkulit hitam, yang satu tua dan yang satu lagi muda. Kuncinya adalah kedua pria itu bergerak dengan cara yang sangat aneh. Pria tua berbaju putih itu terus-menerus memancarkan cahaya pedang, dan setiap kali cahaya itu berkedip, pemuda berbaju hitam itu akan melintasi jarak yang sangat juh. Kelihatannya biasa saja, tapi di mata pemimpin klan dan Yong Ye, ini terlalu kuat, mengguncang kehampaan dan bergerak ke samping, setidaknya hanya tingkat dewa atau lebih tinggi yang bisa mencapai level ini. Tidak hanya kultifasi yang sangat tinggi, tetapi lelaki tua berkulit putih itu juga kultifator katana. Pedang menyala tadi. Yong Ye menarik napas dalam-dalam. Jika cahaya pedang menerpa dirinya saat itu, cahaya hitam itu mungkin belum padam, dan dia mungkin akan terluka. Pria tua berkulit putih itu mengajak Derik Siaw berhenti seratus kaki jauhnya. Aku tidak tahu namamu. Yong Ye bertanya dengan suara yang dalam. Apakah karnu master pedang dugu? Tanpa menunggu lelaki tua berbaju putih itu menjawab, pemimpin klan tua yang selama ini menatap lelaki tua berbaju putih itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apa? Master denyut nadi kedua dan yang lainnya langsung terkejut. Bahkan Seng Wu Fan dan Seng Wu Yuan yang akhirnya sembuh pun tampak terkejut. Nama master pedang dugu sangat terkenal di wilayah Dong Huang di alam Yun Tian. Dia tidak hanya mendalami kultivasi, tetapi juga memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam bidang daokatana. Hanya saja orang tersebut selalu penyendiri, jarang berhubungan dengan orang lain, bahkan memiliki aturan untuk tidak memasuki kota besar. Benar. Dugu Yuan menjawab dengan tenang. Itu memang master pedang dugu. Pemimpin klan tua itu tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Dia pernah mendengar nama master pedang dugu sebelumnya, dan hari ini adalah pertama kalinya daokatana master pedang-master pedang dugu. Alasan mengapa dia mengenalinya adalah karena dia adalah kultifator katana dan suka memakai pakalan putih, dan cahaya pedang mematahkan serangan dewa baru Yong Ye. Saya tidak menyangka itu adalah master pedang dugu saya minta maaf atas kekecewaan dewa saya harap master pedang dugu dapat memaafkan saya, kata pemimpin klan tua itu dengan tangannya 300 tahun yang lalu, tapi dia selalu sendirian ancamannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Yong Ye. Lagi pula, ada peluang besar di belakang Yong Ye. Aku sudah lama mendengar nama master pedang dugu, tapi aku tidak pernah cukup beruntung melihatnya. Saat aku melihatnya hari ini, master pedang dugu memang luar biasa. Takut pada master pedang dugu, dia tidak takut pada mereka berdua sebagai jenderal dewa. Bagaimanapun, dia memiliki pendukung yang besar. Awalnya aku tidak ingin memperhatikan masalahmu, tapi karena masalah ini melibatkan saudara Derik Siao, sebagai saudara, aku tidak bisa mengabaikannya Dugu Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Saudara Derik Siao, master denyut nadi kedua dan yang lainnya tercengang. Seng Wulan dan Seng Wu Yuan tampak terkejut. Dalam hal senioritas, master pedang dugu adalah senior mereka, tapi sekarang dia menyebut Derik Siao sebagai saudaranya. Ekspresi pemimpin klan tua itu tiba-tiba berubah. Setelah hidup bertahun-tahun, kenapa dia tidak mengerti arti dari gelar saudara? Itu adalah cara langsung untuk memanggil saudara laki-laki dan perempuan. Mungkin tidak benar jika kebanyakan orang memanggilnya saudara, tetapi master pedang dugu memang demikian berbeda. Mengenai rumor tentang master pedang dugu, beberapa orang mengatakan bahwa master pedang dugu tidak pernah suka berteman, namun begitu dia berteman, hubungannya menjadi luar biasa. Derik Siao sebenarnya bisa menyebut dirinya saudara ipar dengan master pedang dugu. Pada saat ini, pemimpin klan tua merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia seharusnya tidak melakukan semuanya. Jika dia mengakui bahwa Derik Siao adalah anggota klan Dewa Suci dan mempertahankan Derik Siao di klan Dewa Suci, maka master pedang dugu juga akan sedikit membantu klan Dewa Suci demi Derik Siao. Semakin dia memikirkannya, semakin besar penyesalan yang dirasakan permimpin klan lama itu. Lupakan saja, karena kamu sudah melewatkannya, ayo kita lewatkan. Bahkan jika master pedang dugu adalah Dewa, dia hanyalah satu orang. Yong Ye berbeda. Bukan hanya dia seorang Dewa yang baru, tapi dia juga punya dukungan dari orang yang hebat. Dibandingkan dengan dugu, master pedang, kamu tidak bisa menyinggung perasaannya begitu saja, pemimpin klan tua itu menghibur dirinya sendiri, dan kemudian penyesalan di hatinya berangsur-angsur hilang. Tuan pedang dugu, apakah kamu benar-benar ingin ikut campur dalam urusanku? Wajah Yong Ye menjadi gelap dan dia menatap langsung ke arah Tuan pedang dugu. Izinkan saya bertanya, apakah Anda yang ingin membunuh saudara Derik Siao, kan? Master pedang dugu memandang Yong Ye dengan acuh-ta'acuh. Jadi apa? Kata Yong Ye tanpa rasa takut. Kalau begitu aku akan memotong lenganmu dulu, kata master pedang dugu dengan tenang. Potong lenganku. Hanya karena kamu. Yong Ye mencibir. Bahkan jika dia baru saja dipromosikan menjadi jenderal dewa, itu tidak sebaik akumulasi 300 tahun master pedang dugu, tapi itu tidak akan ketinggalan terlalu jauh. Master pedang dugu mengulurkan tangan kanannya, dengan jari telunjuk dan ibu jari menyatu. Pedang. Potong. Master pedang dugu menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan menebas di udara. Dunia terbelah dua dalam sekejap. Armor di tubuh Yong Ye melonjak dengan liar, dan pertahanannya langsung terkonsentrasi di lengan kanannya. Namun, lengan kanannya patah saat dunia dibelah, dan darah dewa jenderal muncrat, menetes ke tanah, membuat lubang besar di tanah. Yong Ye menjerit dan dengan cepat menutupi luka di bahu kanannya dengan tangan kirinya. Pemimpin klan tua itu tercengang. Master baris kedua dan yang lainnya langsung terkejut. Yong Ye adalah jenderal dewa baru, dan master pedang dugu benar-benar memotong lengan kanan Yong Ye dengan satu pedang. Terlebih lagi, setelah memusatkan semua pertahanan armor di lengan kanan, itu bisa dengan mudah ditebas. Dia bukan hanya seorang kultivasi dewa. Mungkinkah dia adalah seorang jenderal dewa yang hebat? Wajah pemimpin klan tua itu menjadi pucat dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Hanya seorang jenderal hebat yang bisa membuat dewa tidak mampu melawan. Derik Siao sebenarnya melekatkan dirinya pada jenderal besar itu dan bahkan menanggilnya saudara. Wajah pemimpin klan tua itu tiba-tiba berubah, dan hatinya dipenuhi penyesalan saat ini. Tuan Pedang Dugu, saya orang kedelapan yang diterima oleh Tuan itu. Beraninya kamu mencoba membunuhku. Yong Ye memelototi Dugu Yuan. Mendengar kata-kata tersebut, ekspresi Dugu Yuan menunjukkan sedikit kesungguhan, dia secara alami mengetahui asal-usul identitas Yong Ye. Meskipun membunuh Yong Ye akan memuaskan, itu juga akan membawa masalah yang lebih besar bagi Derik Siao. Saudaraku, apakah kamu takut akan masalah? Dugu Yuan memandang Derik Siao. Aku tidak takut. Hanya saja, saudaraku. Lupakan saja. Tidak ada gunanya bagimu untuk ikut campur dalam masalah ini. Sebaliknya, itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Derik Siao menggelengkan kepalanya. Jika itu dia, dia tidak akan terlalu peduli dan akan membunuhnya terlebih dahulu, tapi kali ini Dugu Yuan yang membela dia. Karena kamu tidak takut, maka aku akan membunuhnya Dugu Yuan mengambil tindakan lagi. Dunia terbelah menjadi dua, dan cahaya pedang yang menakutkan menembus langit. Menghadapi pedang ini, Yong Ye tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tuhan, selamatkan aku. Yong Ye tiba-tiba mengeluarkan manik ungu dan menghancurkannya di tempat. Ledakan. Manik-manik ungu meledak dengan kekuatan yang menakutkan, dan energi ungu di langit dengan cepat berubah menjadi bayangan dewa yang sangat besar. Bayangan dewa ini dengan cepat menutupi Yong Ye. Cahaya pedang yang melintasi langit dan bumi padam oleh kekuatan bayangan dewa, dan Yong Ye serta bayangan dewa benar-benar menghilang tanpa jejak di saat berikutnya. Biarkan dia kabur. Dugu Yuan tidak bisa menahan ekspresi menyesal. Dia punya banyak trik. Jika dia melarikan diri, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri di masa depan. Kata Derik Xiao pada Dugu Yuan. Oke, aku serahkan dia padamu untuk membunuhnya mulai sekarang. Dugu Yuan tidak bisa menahan tawa, dan pada saat yang sama menepuk bahu Derik Xiao. Dugu Yuan tidak akan percaya ketika orang lain mengatakan hal seperti itu, tapi dia benar-benar percaya ketika Derik Xiao mengatakan hal seperti itu. Bagaimanapun, Derik Xiao, yang dapat mewarisi tanda pedang tertinggi itu, pasti akan memiliki masa depan yang luar biasa. Bab 1768 1 juta salinan kristalisasi dewa. Paman kedua. Derik Xiao bergegas ke sisi Seng Wufan dan dengan cepat mendukungnya. Meltat Seng Wufan yang tulang dadanya hancur total Fatmeat Seng Wuyuan yang kehilangan lengan kanannya dan terluka parah, wajah Derik Qin langsung menjadi gelap. Apakah Yong Ye menyakitimu atau mereka? Derik Xiao bertanya dengan cepat pada Seng Wufan. Kami tidak tiba tepat waktu sebelumnya, jadi kami tidak tahu apakah Yong Ye yang melukai dua saudara laki-laki Seng Wufan, atau pemimpin garis keturunan kedua dan lainnya. Alasan mengapa Derik Xiao curiga adalah karena pemimpin kedua dan yang lainnya sangat berselisih dengan dus bersaudara Seng Wufan, dan kemungkinan besar mereka akan mengambil tindakan terhadap mereka. Mendengar perkataan Derik Xiao, Master Meridian kedua dan yang lainnya menjadi pucat. Tentu saja, mereka tidak takut pada Derik Xiao, tapi Derik Xiao bukan hanya manusia. Ada juga Master Pedang Dugu di samping Dem Xiao, yang baru dipromosikan bahkan Malam Abadi Dewa tidak dapat menghalangi pedang Master Pedang Dugu, apalagi mereka. Pemimpin kelan tua itu juga terlihat tegang dan selalu waspada, karena dia baru saja mengambil tindakan. Seng Wufan tidak berbicara, tetapi melirik ke arah pemimpin Kian Lama, lalu ke pemimpin Silsila Kedua dan lainnya. Yong Ye Lan yang mengambil tindakan, Seng Wufan mengertakkan gigi dan berkata. Dia tidak mengatakan bahwa pemimpin Kian Lama mengambil tindakan karena itu adalah hubungan garis keturunan dan keluarga terakhir Gunian. Telapak tangan pemimpin klan Lama telah menghancurkan sisa harapan Seng Wufan untuk klan Dewa Suci. Setelah mendengar kalimat ini, ketegangan hati pemimpin klan, pemimpin garis keturunan kedua, dan lainnya perlahan menjadi tenang. Mulai hari ini, aku dan kakakku akan meninggalkan klan Dewa Suci dan tidak pernah kembali ke klan Dewa Suci. Seng Wufan memandangi pemimpin klan Lama. Pemimpin klan tua itu tampak tegang. Jika dulu Seng Wufan berani mengucapkan kata-kata seperti itu, itu adalah pengkhianatan dan harus ditindak sesuai aturan klan. Namun berbeda sekarang, La tidak berani mengatakan tidak, karena Derik Xiao ada di samping Seng Wulan, dan Xiao Yun ada di samping Derik Xiao sedang menatap mereka. Oke, aku mengizinkanmu meninggalkan klan Dewa Suci, kata pemimpin klan tua itu dengan wajah cemberut. Ayah, aku juga ingin ikut denganmu. Seng Yunzi bergegas mendekat. Dia pernah berada di luar sebelumnya dan sekarang dia kembali. Ketika dia melihat Seng Wufan dan Seng Wuyuan terluka parah, dia hampir menangis, tetapi dia masih menahannya. Meskipun dia tidak tahu secara spesifik apa yang terjadi, Seng Yunzi dapat menebak bahwa klan Seng Sen tidak adil terhadap Sang Wufan dan Sang Wuyuan. Seng Yunzi mengetahui sifat ayah dan paman besar dengan sangat baik jika klan Dewa Suci tidak mengecewakan mereka secara ekstrim, mereka tidak akan mengatakan apapun tentang meninggalkan klan Dewa Suci. Bagaimanapun juga, klan Dewa Suci adalah rumah mereka sepanjang hidup mereka. Meninggalkan rumah Bagi kedua bersaudara Seng Wufan, mereka tidak akan meninggalkan rumah kecuali mereka putus asa. Derik Siao tidak berkata apa-apa lagi, ini adalah pilihan paman kedua. Saudara Derik Siao, jika kamu membutuhkan aku untuk mengambil tindakan, katakan saja. Aku akan membunuh siapapun dari orang-orang yang ingin kamu hadapi hari ini. Mendengar kata-kata ini, baik pemimpin klan lama maupun pemimpin garis keturunan kedua menjadi pucat. Pada saat ini, mereka semua memandang Derik Siao, takut Siao Yun benar-benar akan membiarkan Dugu Yuan membunuh mereka. Derik Siao, kamu adalah penerus langsung dari garis utama. Darah roh kudus dan Dewa Leluhur mengalir di tubuh kita. Kita dilahirkan dari akar yang sama. Mengapa kita verburu-buru baris ketiga kata Tuan Buru-buru? Lahir dari akar yang sama. Derik Siao mendengus dingin dan menatap ke arah guru Silsilah kedua dan yang lainnya, apakah kamu salah? Kami adalah Silsilah utama, dan kamu hanyalah Silsilah cabang Dewa Leluhur Roh Kudus adalah leluhur kami, dan kamu dia hanya bisa disebut Parman. Kamu bisa memiliki garis keturunan Roh Kudus dan Dewa Leluhur hanya karena Nenek Moyangmu mengasihanimu dan memberimu garis keturunan ini, bukan karena kamu sendiri yang memiliki garis keturunan Nenek Moyang. Setelah diberi pelajaran seperti itu oleh Derik Siao, guru Meridian kedua dan yang lainnya tidak dapat menemukan apapun untuk disangkal. Bahkan pemimpin klan lama hanya bisa menanggungnya. Derik Siao, Seng Wu Yuan yang terluka parah memandang Derik Siao, dengan sedikit permohonan di matanya. Meskipun dia telah meninggalkan klan Dewa Suci, bagaimanapun juga, pemimpin klan lama dan yang lainnya pernah menjadi anggota klannya, dan mereka tidak dapat diputus begitu saja sekali. Aku tidak akan membiarkan saudara dugu membunuhmu, tetapi kamu harus memberikan sejumlah kompensasi. Ayo lakukan ini, 1 juta salinan kristal dewa sebagai Derik Siao. 1 juta eksemplar kristal dewa. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Guru Ailsila keempat tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Tidak masalah jika kamu tidak bisa mengeluarkannya selama kamu bisa mengambil pedang saudara dugu, semua dendam kita akan hilang kata Demek Siao acuh tak acuh. Mengambil pedang dari Tuan Dugu. Ekspresi Master Denyut Nadi keempat berubah di tempat, dia tidak memiliki kemampuan. Kami tidak bisa mengumpulkan 1 juta kopi kristal dewa pemimpin klan waktu singkat. Bisakah Anda memberi kami waktu? Kini mereka hanya punya dua pilihan, dibunuh atau dibayar harga 1 juta kristal dewa. Aku akan memberimu waktu 3 bulan, dan aku akan datang mengambilnya sendin setelah Derik Siao bulan. 3 bulan, waktunya terlalu singkat pemimpin Gans keturunan kedua ingin menawar. Oke, hanya 3 bulan. Pemimpin klan tua menyela kata-kata pemimpin garis keturunan kedua, dan pada saat yang sama menatap tajam ke arah pemimpin garis keturunan kedua dia tidak ingin menimbulkan masalah lebih lanjut. Paman kedua, pemimpin klan, ayo pergi, Derik Siao mendukung Seng Wu Fan, sementara Seng Yun Zi mendukung Seng Wu Yuan, bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Keduanya terluka, kenapa mereka tidak tinggal di sini untuk menyembuhkan dulu. Saudara Derik Siao Yun, aku telah menyinggungmu sebelumnya, maafkan aku kata pemimpin klan tua, dia ingin menebus kesalahannya. Derik Siao mengabaikannya dan membawa yang lain pergi. Dugu Yuan segera menyusul. Baginya, apapun keputusan yang diambil Derik Siao, dia akan mendukungnya. Kita mau kemana? Tanya Seng Yun Zi. Kemana harus pergi? Seng Wu Fan dan Seng Wu Yuan tercengang. Mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Mereka telah tinggal di klan Dewa Suci sepanjang hidup mereka, dan sekarang mereka pergi. Ayo keluar dulu, lalu kita bisa membuat rencana nanti. Derik Siao benar, kita akan membuat rencana nanti Seng Wu Yuan sedikit mengangguk. Sekelompok orang berjalan keluar dari klan Dewa Suci begitu mereka keluar dari gerbang, Derik Siao dan yang lainnya melihat sebuah mobil binatang raksasa yang mewah diparkir di sini, dengan sembilan kuda iblis bertanduk tutul berdin di depannya. Gerobak binatang itu sangat besar, seperti istana kecil. Li Yun berdiri di depan dengan sekelompok pelayan. Ketika dia melihat Derik Siao dan yang lainnya keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyapa mereka, yang senior Derik Siao Yun, Dugu senior, mengapa Anda tidak pergi ke pavilion Ling Yun kami untuk istirahat dulu? Melihat, Li Yun, Seng Wu Fan dan Seng Wu Yuan cukup zila, dan Seng Yun Zi juga terkejut. Mereka tidak menyangka Derik Siao mengenal Li Yun, dan sepertinya mereka memiliki hubungan yang baik. Tentu saja, mereka juga dapat melihat bahwa undangan utama Li Yun adalah master pedang Dugu, dan itu hanya kebetulan. Saudaraku, apakah kamu sedang terburu-buru akhir-akhir ini? Derik Siao memandang Dugu Swatmaster. Dan saya akan berangkat besok, tapi hari ini kita bisa terus duduk. Saya pernah dikalahkan oleh Yaksing sebelumnya, jadi saya akan mencari tempat untuk kita berdua terus mengobrol. Sejak di sana adalah tempat untuk duduk, kalau begitu ayo kita ke sana dan duduk, kata Dugu Yuan. Kalau begitu ayo kita pergi ke pavilion Ling Yun dan tinggal sebentar Derik Siao berkata pada Li Yun. Baiklah, senior, yang mulia Derik Siao, dan tiga orang lainnya, silakan duduk. Li Yun mengundang Derik Siao dan yang lainnya untuk duduk sambil tersenyum.